Kok gaji aku 4 juta per bulan, mendingan beli rumah KPR atau ngontrak ya? Oh, ngontrak? Sorry, sorry, sorry. Kan Koko pengembang, kok nggak ngarahin aku beli rumah Koko sih? Aku bocorin rahasia yang nggak semua pengembang bisa kasih tau kamu ya. Siap kok, aku dengerin sampai habis. Oke, dengan gaji 4 juta, cicilan rumah bisa di 1,3 juta per bulan. Sisa gaji kamu 2,7 juta. Kalau hemat, biaya hidup kamu bisa di 1,2 juta per bulan. Sudah termasuk makan minum, jajan, hiburan, dan lain-lain. Berarti sisa yang kamu tabung di 1,5 juta per bulan. Nah, 2 resiko yang kamu harus selalu pertimbangkan adalah biaya di luar dugaan dan pemutusan hubungan kerja. Sorry, sorry, Koko. Kok Koko nyumpahin aku kena PHK sih? Bukan begitu. Aku doain kita semua nggak ada yang kena PHK. Tapi, bisa kebayang kalau 2 skenario ini terjadi, tabungan kita akan menurun secara drastis dan kita sudah tidak ada income lagi. Masalahnya, cicilan ke bank harus berjalan terus. Aku sering banget denger cerita orang-orang kehilangan rumahnya karena mengalami bencana dan sudah tidak bisa bayar cicilannya lagi. Akibatnya, cicilan yang sudah terbayar hangus semua dan debitur tidak dapet apa-apa. Hah? Rumahnya diambil, Bang? Bang jahat banget dong? Oh, bukan. Bang itu netral. Malah mereka sering menolak debitur ketika resikonya terlalu tinggi. Keputusan untuk beli rumah KPR itu ada di tangan kita, bukan di bank. Oke, paham kok. Tapi kenapa mendingan ngontrak ya? Ada 2 keunggulan kalau kita ngontrak. Pertama, kita nggak wajib melanjutkan kontrakan. Kalau udah kemahalan, tinggal pindah cari yang lebih murah. Kedua, karena biaya sewa rata-rata 2-3% dari nilai rumah, maka ngontrak akan jauh lebih murah dibanding beli rumah. Artinya, tabungan kita lebih cepat ngumpul. Makanya, aku selalu anjurkan ngontrak dulu sampai pekerjaan dan tabungan kita sudah stabil. Oke, kok. Makasih ya. Sama-sama. Terima kasih banyak yang udah follow. Sampai jumpa in the next video. Sampai jumpa in the next video.